Hai 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 Hah Ribut Yaudah Ya udah kalau gitu kita coba aja Dia jadi galau terus Kata security terakhirkan Atau berantem whatever Oh ini Nggak tolong dong Ini tolong jelasin dong Dari tadi saya ngomong baik-baik Tapi emang malah gak bisa Saya kan udah gak Saya gak butuh credit card Saya duit aja gak ada Ini milah credit card Enggak biarin aja biar tau Enggak bener-bener sengaja Bukan masalah sombong Kenapa sih Ini tolong banget Kalau di tadi kan saya Menawalin credit card Ini malah kasar sama saya Kesel Bukan Gue sengaja videoin Dari tadi gue udah ngomong baik-baik Tolong gue gak butuh credit card Malah gue sekarang lagi dua sepatu Kalau mau sih itu yang beli sepatu dari gue Enggak ngacang hawarin saya Enggak ngacang hawarin muat Ya saya gak butuh Siapa yang kasar sama saya Siapa yang kasar saya ngomong baik-baik Kenang bener Video-video saya salah Kenang saya juga mau dikasari Jadi ini gak meh video-video sih Gak meh gak kapok lu Lu gak kapok gara-gara video lu kenapa Eh bukan Ya udah kali Karena gini Ya videonya bukan Kalau videonya gue gak kapok Videoin kan gak apa-apa Yang penting jangan di share Tapi kan gue kalau ngeliat kayak gini Bawaannya gue kesel Emosi Eh kemarin tuh Kemarin tuh gue videoin Oh gini apa kabar sih Baik aduh baik-baik semuanya Eh sini adik-adik sini seng Iya Oh gini Oh gini Aduh aduh Hidup udara luar lagi Ini yang seneng Tau gak apa Senengnya masuk TV Lebih enak dibanding masuk pelihara Wah aduh Enggak kabarnya dan konon katanya Aduh Siapa yang kabarnya Tadi Paisal Oke Kabarnya Augie Pantinus Sempat merasakan segala sesuatu yang Di penjara Seperti tidak ada kuota misalnya Bukan itu Ada yang jepang Dan itu Aduh Dan itu Aduh 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 doang Gue tuh bener-bener di dalam Emang beneran Sabar Suka itu videonya ya Ini dia Timbang gue Mangkudai Yuhuuu Augie Pantinus Nama ini bisa menjadi contoh para netizen ya Bagaimana tidak dengan postingannya Augie berhasil mendapatkan hadiah tiket gratis Hotel Prodeo selama 150 hari Luar biasa bukan? Selamat ya Biasa Selamat ya Masa Augie Kok cuma 150 hari sih gak betah apa disana? Meski hanya 150 hari kabarnya Augie jadi depresis selama hidup Hidup dibalik jeruji besi Karir dan kehidupan ekonomi rumah tangganya kabarnya juga ikut-ikutan jadi kacau Coba ceritakan Masa Augie Coba ceritakan Masa Augie Siapa tau bisa ngasih contoh ke yang lex biar ga asal sebar video lagi sedut-sedut siku lagi Aduh Aduh Coba ceritakan Masa Augie waktu di penjara Kimbang gue Siahaw Siahaw Bebas Augie Pantinus ceritakan pengalaman mendekam di penjara Tapi lu beneran gak kepikiran ya Kalau misalnya pada saat lu melakukan postingan itu akan berdampak apa? Lu sempat berpikir gak? Sempat berpikir bahwa oke gua gak akan posting Atau kayaknya gua gregeta nih gua harus posting gitu Karena waktu itu cukup emosional Oh lagi emosional ya Jadi gua gak mikir sampai situ malah berpikirnya Ah gua ini kan ngobrol buat baik gak punya niat nyelek gitu Cuma ternyata ada efeknya Efeknya itu yang gua bilang Makanya seneng banget sih bisa share bahwa videoin gitu Kayak tadi tuh gua gua videoin Gapapa kalo kita lihat sesuatu yang mungkin kita duga gak bener Tapi yang gak boleh itu kita share Kalo kita belum tau itu bener atau engga Memang ada 150 hari ya kan 150 hari di dalam penjara gitu Pasti 5 bulan Yang biasanya kerja Yang biasanya menjadi kepala rumah tangga Pastinya dalam keluarga Kan berarti stop tuh Stop Lu beneran sampe jual-jual sepatu kalo gitu Waktu itu gua kepikirannya adalah Belum tau putusannya berapa lama kan Jadi gua berpikir Apa ya yang ada value nya Gua pikir kalo kayak mobil Ntar malah buat anak gua sekolah susah Jadi gua pikir adalah sepatu Karena sneakers kita ada value nya Apalagi kalo kayak Air Jordan tuh Yang unik ya makin lama bisa makin mahal kan Iya bener Jadi akhirnya itulah yang gua Jururuh istri gua Untuk pilihin gitu Walaupun dirumah pun masih ada beberapa juga sih Ada beberapa yang Aduh sayang Sayang yang ini ya gitu Mungkin sepatu-sepatu memang menyelamatkan Apakah netizen menyelamatkan Bukan Sampai itu kan ini sampe launching film nya juga Gua akhirnya iya Gua jadi film gua keluar ya gua nya gak ada Sampai sekarang belum nonton film Gitu iya Belum sepat nonton Ya itu sampe kayak gitu buat gua Ya ampun Siapa yang kepikiran mau Apa ya Mau eksis Dengan kayak gini Bahkan ada yang bilang Wah ini karena film nya mau keluar Settingan Oh my god Settingan di penjara Lanjut Siapa yang baca Jurzen Suriana Apa Ceritanya mau jadi pahlawan kesiangan Kebanyakan makan micin Jadi halo deh Main dulu Sebarang Rasain lo Pertama gua gak setuju Karena gua waktu itu lagi nonton basket Belum makan micin Jadi pada saat digomong Makan micin Kayaknya bukan gua tuh Karena gua gak makan micin Tapi kesempatan nih gua kan Seneng nih Terima kasih di undang netizen Ya Gua kan tau kalo ada prank-prank gitu kan Buat gua 5 bulan ini yang paling hebat Menurut gua bukan gua Istri gua Karena istri gua yang support Ya ya paling tegar Akhirnya dia jadi kepala rumah tangga kan Karena gak ada gua Dia yang mengurus apa semuanya Jadi Gua pengen Do something aja Pengen Say something Say thank you lah Gua penasaran deh Idenya mungkin fresh Karena 5 bulan pengalaman ya Ini nungkuk tuh ya Udah nungkuk tuh Penasaran gak lo Karena gua nyatet tuh Kalo kayak gitu-gitu Gua mau nyatet Apa iya Seperti apa nih idenya nih Mau nge-prankin sama istri Gua penasaran gimana pranknya kau gitu Untuk istrinya Gimana ya Iya Ini tau Saya cuman mau bilang Biar semua orang tau Kalau saya cinta sama istri saya Saya peduli sama dia Walaupun dia malu Saya juga biar malu sama-sama Biarin Ya I love you ya I love you ya I love you I love you I love you